Partai Kebangkitan Bangsa menggelar syukuran puncak hari lahir ke-25 di Stadion Manahan Solo di mana Ketua Umum Muhammad Iskandar menyampaikan dentum atau dekret perintah Ketua Umum. Ada 6 poin yang disampaikan di depan ribuan kader PKB. Kita akan langsung membahasnya. Ini dia dengan pakar komunikasi politik Karim Suryadi. Selamat malam. Selamat sore. Selamat sore. Baik, selamat sore menjerang malam. Pak Karim, sebelum kita kemudian membahas, ini ada 6 poin yang disampaikan oleh Muhammad Iskandar. Saya mau bahas dulu terkait dengan nama-nama yang tadi disebutkan, urutan yang disampaikan saat Muhammad Iskandar menyapa para tamu undangan yang ada. Disoroti bahwa Prabowo Subianto ini disebut pertama sebagai Ketua Umum dari partai yang juga hadir dan disebutkan bahwa sudah ada 11 bulan koalisi yang terbentuk namun takdirlah yang nanti akan menentukan. Bagaimana Anda memaknai ucapan dari Muhammad Iskandar ini? Begini, dalam tradisi Nahdlatul Ulama ya, sebagai kekuatan, keyakinan yang melahirkan partai kebangkitan bangsa, meskipun PKB bukan satu-satunya partai Nahdlatul Ulama, itu dipercaya bahwa sekeras apapun usaha, sekeras apapun ikhtiar, itu tidak akan bisa merobohkan dinding takdir. Artinya apa? Artinya meskipun kesepakatan sudah dijalin selama 11 bulan dan kita tidak tahu apa sebenarnya isi kesepakatan yang paling prinsip, tapi yang kita dengar adalah siapapun yang akan maju sebagai cawapresnya Prabowo, itu harus melalui komunikasi dengan Caimin gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ini sebuah prinsip, sebuah akidah bahwa meskipun PKB sudah melakukan pembicaraan, menyusun berbagai strategi, bahkan tiagam perjanjian, tetapi itu semua tidak akan melampaui takdir kustia Allah. Intinya itu sih, jadi menurut saya itu adalah sebuah sikap teologi politik PKB dalam memandang perhelatan pemilu 2024. termasuk misalnya terkait dengan dintum yang ke-6, yang menangkan pemilu 2024. Dari 1 sampai 5 sebenarnya menurut saya pesannya jenerik saja, pesan umum, sekaligus menjadi alat untuk dintum yang ke-6. Jadi ini sebuah penyusunan yang luar biasa, unik begitu ya, menempatkan yang penting itu yang terakhir, yang awal-awal itu sebagai instrumen untuk menuju yang terakhir begitu ya. Baik, tadi dintum ke-6 sebagai gongnya begitu ya, untuk kemudian disampaikan dalam pidatonya. Tadi juga disebutkan bahwa harus menangkan PKB dalam pemilu 2024, kalaupun memang ada di posisi kedua, dibawa dari PDI Perjuangan, tapi jaraknya harus diperkecil agar PKB tidak kemudian diremehkan begitu. Nah menurut saya itu salah satu bentuk patsun saja ya, tata kerana politik dihadapan para petinggi PDIP gitu ya. Ada Presiden Jokowi Dodo, ada Puan Maharani, ada Sohibul Beit, Cep Gibran gitu ya, sebagai wali kota, semuanya adalah PDIP. Tetapi dia ingin ya, posisi kedua yang mepet-mepet dengan PDIP itu artinya, meskipun kedua ya suaranya naik gitu ya. Nah kenapa penyampaiannya harus seperti itu? Sebab kalau misalnya PKB ingin tegak lurus sebagai kader yang mewarisi perjuangan, nah datu ulama, maka akidah dan adab NU itu harus dipegang. Dan adab itu tidak lain adalah pasun, sopan santun gitu ya, menempatkan kompetitor sebagai lawan yang setara gitu ya. Jadi biarlah PDIP di satu sisi sebagai kompetitor, sebagainya partai-partai yang lain gitu ya, yang hadir di sana. Tapi kesederajatan, persaudaraan itu tidak boleh dirubah. Nah, tapi saya melihat ada sisi yang lain gitu ya, dari diksi seperti itu. Apa sisi yang lain itu? Jadi secara psikologis, Muhammad Iskandar dan PKB ingin menjaga jarak gitu ya, menjaga kedekatan elektoral dengan PDIP gitu ya. Apalagi misalnya, kalau kita mendengarkan pesan Jokowi Dodo yang tidak panjang itu, intinya kan jelas ya, intinya jelas bahwa pemilu harus prosesnya baik, hasilnya baik. Apa hasil yang baik itu adalah? Menghasilkan kepemimpinan yang kokoh, yang akan melanjutkan perjuangan dan pencapaiannya. Artinya, Jokowi secara tidak langsung meng-highlight dan menegaskan bahwa PKB harus berada di barisan kekuatan yang melanjutkan perjuangan Jokowi beserta hasil-hasilnya. Dan ini klop dengan deklarasi yang dibangun antara PKB dengan Gelindra. Jadi saya tidak melihat sesuatu yang baru dari peristiwa ini, tidak menemukan diksi yang baru dari PIDATO ini, selain penegasan bahwa PKB akan berada di barisan kekuatan yang menjaga kesinambungan perjuangan Jokowi beserta hasil-hasilnya. Sebab itu seperti conclusion yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo itu. Jadi menangnya pemilu menurut PKB, tidak lain adalah PKB tetap berada di pemerintahan, dan pemerintahannya itu pemerintahan yang melanjutkan perjuangan Jokowi Dodo dan hasil-hasilnya. Intronya kan seperti itu. Sejak PKB lah, 1998 berada di koalisi yang mendukung pemerintahan. Bersama Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian hijrah ke Jokowi Dodo. Dan entah ke depan, dia yakin PKB akan tetap berada di pemerintahan bersama dengan koalisi yang didukungnya. Jadi rentetannya seperti itu. Jadi wacana yang dibangun adalah PKB akan tetap menjadi partai pemerintah atau bagian dari partai pemerintah. Baik, ini juga sejalan dengan dentum yang tadi disampaikan oleh Mohamed Iskandar. Di poin keempat ya, poin ketiga maksud saya untuk terus berkesinambungan dengan pembangunan yang sudah berhasil dibangun oleh Jokowi Dodo, Presiden Jokowi Dodo. Berkali-kali kemudian Presiden Jokowi dipuji beserta ke pemerintahannya. Dan tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Karim, dari pidato di awal pembuka Presiden Jokowi bahkan juga menyampaikan dan mendoakan agar suara PKB ini naik, sehingga perannya di pemerintah juga naik begitu. Sejalan dengan apa yang tadi Anda sebutkan. Apakah kemudian momentum ini kemakin kemudian menampakkan bahwa dengan sejumlah pihak-pihak yang hadir, begitu artinya Mohamed Iskandar disini semakin mengokohkan dirinya untuk kemudian menjadi bakal calon wakil Presiden dari koalisi-koalisi yang tegak lurus dengan pemerintah saat ini. Melanjutkan pembangunan. Ada dua hal penjelasan itu ya. Yang pertama soal political endurance. Dukungan terhadap partai itu akan langgeng. Dukungan terhadap partai akan langgeng apabila ia bertumpu pada tiga poros. Yang pertama kebijakan, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga ketampilan organisasi dan kemampuan mengkomunikasikannya. Kebijakan apa? Kebijakan yang diambil oleh koalisi yang didukung oleh pemerintah. Kepemimpinan termasuk kader-kader, anggota DPR, DPRD, kemudian pengurus partai, dan kekuatan menyampaikannya kepada masyarakat. Tetapi Maivri kita lihat gitu ya, dalam pemerintahan yang dibangun secara koalisi ini ada dilema. Selalu ada dilema. Dan ini bagaimana kemampuan mengelola dilema itu akan menentukan performance partai politik di mata publik. Dilema itu apa? Setiap partai yang mendukung pemerintahan punya misi ganda. Misi yang pertama adalah menyukseskan koalisi yang didukungnya. Dan misi yang kedua adalah membangun karakter keparteiannya. Jadi mirip misalnya dengan kehadiran seorang artis yang tergabung misalnya. Yang tergabung dalam berbagai grup misalnya. Misalnya kalau kita melihat contohnya grup Blackpink lah gitu ya. Iconnya kan Lisa. Nah Lisa dan yang lainnya gitu ya, bukan hanya ingin mengukseskan Blackpink secara keseluruhan. Tetapi performance dirinya sebagai individu itu juga harus mensuat. Itu yang akan dilakukan oleh PKB dan partai lain. Nah karena itu biasanya koalisi di dalam, eh sorry. Kehadiran partai di dalam koalisi memunculkan masalah ketika komunikasi, organisasi di antara satu partai dengan mitra yang lainnya agak putus gitu. Terolah misalnya pasus partai mengambil keputusan yang terlalu dini, terlalu cepat. Memisahkan diri seakan-akan itu akan muncul. Itu tidak hanya akan terjadi di Indonesia dan di mana-mana. Nah bagaimana PKB berkomunikasi, berkoordinasi dengan partai lain, sekaligus pada seorang yang sama menegaskan isyadubi ana PKB. Saksikanlah bahwa PKB itu akan mendongkrak performance PKB dalam pemilu 2024. Nah terkait dengan pensawapresan, saya imin, tadi tunggu-nya tidak disinggung secara clear ya. Adquisit begitu, haha? Secara jelas? Tidak secara clear sih. Tapi begitulah tradisi Nahdlatul Ulama. Suka pakai apa ya, kode-kode simbol. Oke. Ya, kode-kode simbol-simbol. Itu terbaca dari eksplanasi tentang kedekatan Caimin dengan Prabowo dan keseriusan perhatian Prabowo terhadap kegiatan ini. Yang katanya jauh-jauh dari Paris langsung datang kan gitu ya. Jadi itu menegaskan bahwa diantara PKB dengan Gerindra khususnya antara Caimin dengan Prabowo bukan hanya punya proksimitas geografis tapi juga sudah punya proksimitas ideologis bahkan passionnya coba mereka perlihatkan melalui kehadiran Prabowo di acara itu padahal Prabowo ada di luar dan apresiasi kita yang amat panjang dari Caimin terhadap eksistensi dan kehadiran Prabowo di acara itu bahkan lebih panjang daripada sapaan Caimin terhadap presiden kan gitu ya. Sepat disinggung juga 11 bulan koalisinya. Betul. Ini kode ini tanda bahwa diantara mereka sudah terjalin banyak hal jadi mereka sudah punya cerita untuk 2024 gitu ya. Ceritanya apa hanya mereka yang tahu. Tapi Pak Karim di sisi lain kalau kita lihat ya kondisi di lapangan di Stadion Manahan Solo dengan judul tema besar acara ya kita tahu bahwa satu abad Nadatul Ulama 25 tahun PKB kemudian juga ada sejumlah sepanduk-sepanduk yang menunjukkan bahwa Muhammad Iskandar Capres sebelum acara mulai bahkan juru bicara muda PKB Ahmad Iman Sukri juga menyebutkan dan nantinya akan ada nih ya momentum ini dimanfaatkan untuk deklarasi begitu Muhammad Iskandar sebagai Capres. Nah kalau kita lihat dinamikanya hingga akhirnya tadi saat pidato ternyata tidak disampaikan. Yang justru disampaikan adalah kode-kode ya untuk kemudian posisi dirinya untuk menjadi bakal cawa pres. Melihat kondisi seperti ini seperti apa sebenarnya posisi sikap dari PKB ini? Nah sebenarnya kan ada kondisi yang sama ya di antara PKB, Golkar, Gerindra. Dan tradisi ini sebenarnya tidak dikenal di negara lain. Ya ini mengangkat ketua umum untuk menjadi kandidat presiden. Atau mandat diberikan kepada ketua umum untuk menjadi presiden. Dan tadi bahkan bukan hanya dibacakan bagaimana mandat itu tetapi sudah diikat dengan ikrar kan gitu ya. Sudah diikat dengan ikrar yang dipimpin oleh beberapa kiai untuk memenangkan pemilu dan sekaligus untuk memenangkan apa yang dimandatkan di dalam muktamar PKB yang dimengangkat Muhammad Iskandar sebagai calon presiden. Nah tentu saja calon presiden atau wakil presiden itu akan bergantung kepada bagaimana pembicaraan di antara koalisi yang dibangun oleh PKB dengan partai lain. Karena faktanya kalau terus ngotot baik sebagai presiden maupun wakil presiden kan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nah sekarang kuotanya akan terpenuhi nggak? Ambang, ambang, atasnya akan terpenuhi tidak. Ini menurut saya syarat sahnya, syarat sahnya perwujudan fatwa itu amanah itu akan bergantung kepada bagaimana komitmen yang dibangun oleh PKB dengan partai lain sehingga kehadiran mereka memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Jadi menurut saya amanah masih akan ditaksir ulang gitu ya dalam forum yang sahabat. Masih ada sejumlah hal yang akan kita bahas namun sepertinya kita harus jeda terlebih dahulu untuk azan maghrib. Nanti kita akan kembali usaha jeda tetaplah di CNN Indonesia Newsroom. Langsung saja akan kita ulas kembali dengan pakar komunikasi politik Karim Suryadi. Tadi Bang Karim kita sudah dengar bagaimana kemudian ada kelakar yang disampaikan Muhammad Iskandar terkait ketidakhadiran Surya Paloh. Ini katanya kenapa Pak Surya kok tidak datang katanya gitu ya. Kemudian juga ketidakhadiran dari PKS di acara Harlah ke-25 PKB. Apakah ini artinya semakin menunjukkan tensi politik yang kian memanas di antara partai-partai politik ini? Ya ini Cak Imin agak-agak nakal ya. Agak nakal sampai bertanya kepada Mbak Ipak kemana Bang Surya gitu ya. Padahal kan PKS juga tidak hadir. Bahkan saya lihat P3 juga tidak hadir secara langsung ketuanya. Bahkan kalau kita lihat kekeluargaan sebenarnya yang harus ditanya itu sebenarnya keluarga kembarannya PKB ya nih P3. sebab meskipun tadi kata jurudeklarasi bahwa PKB itu anak tunggal NU itu tidak benar karena faktanya adalah Nahdlatul Ulama itu punya anak ya PKB dilahirkan dari NU tapi untuk Nusantara gitu ya karena terbuka. Tapi ada anak kandung lain yang juga berdarah NU yaitu P3. Tetapi ternyata itu tidak ditanyakan malah yang ditanyakan Barsurya. Ya sekali lagi itu nakal-nakalnya Cak Imin. Mungkin karena selama ini dalam pemerintahan bersama-sama dengan Nasdem tapi tidak dengan PKS. Tapi di ujung-ujung pemerintahan sudah melangkah ke arah yang lain. Jadi saya pikir ini untuk positioning gitu ya. Untuk positioning sekaligus menjadi saliensi atau penonjolan posisi yang diambil oleh masing-masing. Dan penonjolan dilakukan untuk menegaskan gitu ya. Sebenarnya untuk menegaskan tidak seperti yang lain. PKB tetap tegak lurus mendukung pemerintahan Jokowi sampai Oktober 2024 begitu ya. Baik. Itu intinya. Pak Karim, poin lain yang juga disampaikan dalam Dantum tadi adalah poin kelima ya terkait amankan dana desa yang bebas, bersih dari korupsi. Bahkan ini 2024 targetnya bisa sampai 5 miliar. Dari yang sekarang 2 miliar. Seperti yang kita tahu ini adanya dana desa ini juga kan menjadi salah satu apa ya, satu hal yang menarik begitu ya. Isu yang seksi kalau kita terus bahas begitu. Di antaranya juga kalau dikaitkan dengan kasus korupsi yang ada. Potensi korupsinya besar di sana. Tapi tadi disampaikan menjadi salah satu bagian dari Dantum yang disampaikan oleh Muhammad Iskandar. Apakah ini artinya juga salah satu cara untuk menggaet begitu akar-akar rumput yang ada terkait dengan adanya dana desa? Menurut saya lebih dari sekedar cara atau senjata untuk menggaet pemilih di akar rumput ya. Tetapi juga ini mengekspresikan tanggung jawab moral PKB dalam memastikan bahwa penyaluran dana desa ini tepat sesaran, tidak ada kebocoran, tidak ada manipulasi. Meskipun itu sulit diberantas. Kenapa begitu? Karena memang dana desa itu ada di Kementerian Desa dan Kementerian Desa kan selalu menjadi jatahnya PKB. Jadi ini sebuah keleopratanus gitu ya. Sebuah kebetulan yang menguntungkan PKB karena apa? Karena dengan dana desa sesungguhnya kan dana jangkau PKB menjadi keseluruh wilayah Indonesia. Meskipun tidak langsung itu dari PKB, tapi dari pemerintah Republik Indonesia. Namun karena menterinya adalah kadar PKB, akan berlaku pepatah seseorang yang tidak membeli parfum sekalipun akan kebagian harumnya apabila dia tetap menggenggam dan memegang-megang parfum gitu ya. Jadi berkah tersebutnya akan didapatkan PKB ketika kehadiran dana desa ini maslahat bagi umat, kemudian berkah dari masyarakat terbebas dari kebocoran dan benar-benar mendatangkan kebajikan. Itu intinya. Ada sejumlah hal yang kemudian patut kita soroti dan dari tadi kita sudah bahas bersama dari pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB, Muhammad Iskandar yang dirinya rangkum ya dalam sebutan dentum deklarasi 6 perintah ketua umum dalam peringatan hari lahir ke-25 dari PKB. Itu tadi dialog kita. Terima kasih banyak atas informasinya. Kepada pakar komunikasi politik Pak Karim Suryadi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.